Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55 Semoga teman-teman dalam ibadah puasa ini tetap dapat menjalannya dengan kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya Kali ini saya akan membahas yaitu Melatih mental murai batu dari rawatan harian Melatih mental burung murai batu Usahakan burung ini sudah pastel atau lepas throttle ya Untuk kesehariannya kita dapat menerapkan rawatan dengan melatih mental Yang pertama yaitu teman-teman bisa melalui penjemuran Penjemuran bisa kita lakukan yaitu posisinya di bawah Di bawah yaitu misalkan di atas lantai Atau usahakan yang bagus itu di atas tanahnya langsung Jadi panasnya dari bawah itu tidak terlalu menyengat ke atas Itu penjemuran di bawah ini sangat berfungsi Bila ada orang lalu-lalang di sekitarnya Dengan posisi di bawah burung cenderung mentalnya terbentuk Dan ini bisa dilakukan tidak setiap hari teman-teman Jadi kita kalau menjemur burung itu ya Bisa 3 hari dalam 1 minggu Atau 5 hari dalam 1 minggu Ini memang harus benar-benar disesuaikan Dengan kondisi burungnya Jadi saat menjemur kita juga melihat kondisi burungnya Keadaan sehat atau tidak Jadi kita harus memahami itu Dan karakter pada burungnya gimana Tipe mengarah ke panas atau ke faktor yang rendah Durasi penjemuran bisa kita naikkan secara bertahap Dari mulai 15 menit atau besoknya atau 2 hari sekali Kita naikkan lagi ke 20 menit atau 2 hari lagi kita naikkan ke 30 menit Dengan durasi penjemuran agak panjang Ini juga sangat pengaruh dan sangat bagus untuk membentuk mental pada burung Jadi penjemuran yang durasi panjang disini Ya tergantung kondisi burungnya juga Bisa 1 jam bisa 1 jam setengah Ini adalah sebagai media terapi ya teman-teman Terapi untuk burung murai batu melatih mentalnya Dengan penjemuran seperti itu Dia akan tahan dengan panas dan sebagainya Itu akan membentuk mentalnya dia Juga menambah emosi pada burung tersebut Itu tadi yang satu sama yang kedua Yang ketiga yaitu Di dalam rumah kita bisa mendengarkan suara murai Tetapi jaraknya memang agak jauh Mendengar boleh tapi secara pelan Untuk membentuk mentalnya ini secara perlahan-lahan Kalau kita dengarkan terlalu dekat Suara murai yang ada burungnya nanti malah Penurunan mental atau ngedrop teman-teman Jadi bisa suara murai batu Tetapi agak jauh Jauh atau di beda ruangan Tetapi dia mendengarnya itu tidak keras Kadang kalau keras itu ya Membuat mentalnya ini makin ngedrop nanti teman-teman Juga harus hati-hati teman-teman Pastikan dulu suaranya tidak terlalu keras Agak jauh Bisa jarak 10 meter Atau ruang beda ruangan Yang repot lagi tempat yang sempit Ini memang agak repot Kalau kita pelihara banyak burung Berdua aja kalau burung untuk lomba Itu memang ya sulit ya Untuk menjadikannya Kadang terbentur Satu kuat mentalnya Satu tidak kuat Ini yang beri akibat burung Tidak jadi-jadi nantinya Jadi bisa didengarkan perlahan-lahan Tidak terlalu dekat Atau tidak melihat antar burung-burung Sebenarnya melihat burung masteran Itu saya sarankan agak jauh Jangan terlalu masteran itu dekat Ini malah membuat burung ini Mentalnya tidak terbentuk secara perlahan-lahan Istilahnya itu dider-der-der Itu seperti itu Semakin dia instan Bisa drop Bisa tidak Untuk pemasteran yang suara keras Terlalu dekat Yang keempat yaitu Bisa melatih Menggunta Ganti Kerodong Kerodong warna Kerodong A Kerodong B Atau bisa juga Melatih Dia Kemasuk umbaran Ganti suasana Melatih Dia mandi di kuramba Atau Ganti Gunta Ganti sangkar Ini sangat pengaruh Pada burung ya Untuk melatih Burung ini Cepat adaptasi Dengan lingkungan baru Seperti Kerodong Seperti Apa ya Seperti Kuramba Seperti sangkar Yang berbeda-beda warna Tetapi ini ya Memang penerapan ini Semuanya itu Harus benar-benar Hati-hati Kita jangan takut Kalau kita takut Takut Ya burung-burung Tidak jadi-jadi Nantinya Tetap karena Ketakutan kita Untuk menjadikan Sejauh ini Aman buat burung Jadi kalau melatih Misalkan ganti Sangkar Ini juga Harus ada Prosesnya Tidak antar Sangkar Ke sangkar Tidak Kita bisa Kalau ganti sangkar Masukkan ke Dalam kuramba Dulu Tujuannya Dia biar mandi Dia Refresh Nanti ke Baru dimasakkan Masukkan Sangkar yang baru Seperti halnya Itu juga Kerodong Kerodong juga Saat kita berikan Saat di tempat Terduh Misalkan Di dalam rumah Harus kita Kerodong Dengan warna ini Besoknya Setelah Berapa hari Kemudian 7 hari Atau 1 minggu Kita ganti Warna kerodong Setelah Dimandikan Setelah Dimandikan Seperti itu Bisa Mengganti Kerodong Tujuannya Itu tadi Agar burung Ini melatih Mentalnya Dengan ada Tau Si Dengan Perubahan Pada Kerodong Baik Sangkar Maupun Kita masukkan Ke kandang Umbaran Ini Akan Melatih Mental Secara Bertahap Teman-teman Bukan Melatih Mental Itu Tidak Bisa Secara Instan Dan Cepat Jadi Perlu Bertahap Sehingga Burung Ini Tetap Adaptasi Dengan Aman Yang Kelima Sering-sering Dibawa Kelomba Saya Usahkan Minimal Usia 8 Bulan Sampai 9 Bulan Minimal Di Atas 8 Bulan Atau 9 Bulan Pokoknya Di Atasnya Jangan Sampai Masih Di Bawahnya Saya Sarankan Bisa Membawa Ke Lapangan Hanya Mengenalkan Suasana Lapangan Dengan Suara Keramean Dan Kicauan Disana Kita Bisa Membuka Separuh Tapi Agak Jauh Tidak Saling Melihat Atau Mendengar Suara Yang Keras Melihat Murei Dan Sebagainya Jangan Kalau Melihat Kenari Tidak Masalah Kenari Lopet Tidak Masalah Tapi Agak Jauh Dari Lapangan Tetapi Tetap Mendengar Bisa Kita Buka Separuh Atau Bisa Kita Aplak Disitu Biarkan Dia Berkicau Dan Setelah Itu Sekiranya Satu Jam Atau Dua Jam Baru Kita Kerodong Kembali Kita Pulang Jadi Jangan Terburu Awal Gantang Melatih Mental Itu Jangan Langsung Begitu Dia Mau bunyi Dilawan Langsung Kita Semangat Langsung Kita Gantangkan Itu Sekedar Saran saya Yang pernah Saya alami Jadi Bertah Bertah Nanti Nanti Kita Coba Lagi Tiga Minggu Atau Satu Bulan Kemudian Kita Bawa Ke Lomba Lagi Seperti Itu Di Lapangan Jika Dia Burungnya Mau Respon Boleh Kita Menaikan Satu Sesi Hanya Di Pinggir Di Kelas Kelas Laber Aja Atau Burung Yang Mudah Kita Coba Kita Latih Seperti Itu Satu Sesi Baru Pulang Dengan Demikian Melatih Bertahap Ini Sangat Diperlukan Dan Sangat Bagus Tetapi Kita Kadang Tidak Telaten Dan Kita Kadang Gerusa Gerusu Kepengennya Kalau Sudah Di Lapangan Bunyi Kita Naikkan Ini Yang Menurut Saya Memang Resiko Resiko Pada Burung Itu Bisa Drop Mental Atau Down Mental Seperti Itu Teman Teman Jadi Teman Teman Pembahasan Kali Ini Untuk Murai Batu Melatih Mental Ya Seperti Itu Kalau Saya Usahakan Setelah Burung Pastol Untuk Mulai Penjemuran Dan Lain Lain Setelah Pastol Jangan Di bawah Trotol Kalau Di Masa Trotol Masih Masa Pertumbuhan Dan Sebagainya Itu Aja Dari Saya Teman Teman Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Teman Teman Dalam Kondisi Sehat Wal Abiat Terima Kasih Telah Menonton Berbagi Ilmu Itu Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh